Intro Minasan, ohayou gozaimasu Perkenalkan, nama saya Evina, guru bahasa Jepang di SMK LU Pak Arif Kudus Minasan bisa memandu saya dengan Vina Sensei Selama satu tahun ini, Vina Sensei akan menemani Minasan untuk belajar bahasa Jepang dan juga beberapa kebudayaan dari Jepang Bagaimana Minasan? Minasan tidak usah mengagam bahasa Jepang itu sebagai bahasa yang sulit Pastikan Minasan menyukai dengan pelajaran bahasa Jepang dan jangan lupa untuk tetap menyukai Evina Sensei Nah, kalau misalnya Minasan dari SUKA tersebut, Minasan pasti akan memotivasi Minasan untuk belajar lebih sungguh-sungguh Bagi yang ingin magang ke Jepang seperti kakak kelas kalian Atau misalnya begini seperti Jirong Polin untuk mendapatkan beasiswa untuk pergi ke Jepang Nah, kalian juga harus belajar dengan sungguh-sungguh Untuk pertemuan pertama ini, kita akan belajar tentang Aishatsu Aishatsu dalam bahasa Jepang adalah salam dan sapaan Bagaimanakah kita untuk menyampa orang yang lebih tua, misalnya seperti guru Atau misalnya bagaimanakah kita untuk menyampa pada teman sebaya Mari kita pelajari dalam pertemuan berikut Dari percakapan tersebut, apa yang bisa Minasan pelajari? Bagaimanakah cara menyampa dengan orang yang lebih tua, atau menyampa dengan teman kalian? Mari kita bahas selanjutnya Mari kita bahas lebih lanjut tentang Aishatsu Aishatsu digunakan untuk menyapa, berpamitan, mengucapkan terima kasih, meminta maaf, dan meminta izin Namun, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang salam ketika bertemu, ketika berpisah, dan mengucapkan maaf dan terima kasih Mari kita perdengarkan audio berikutnya Supaya Minasan juga terbiasa dengan logat orang Jepang 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 5 5 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 9 9 10 9 10 10 11 11 12 11 12 12 13 13 14 12 12 13 14 15 15 16 16 16 16 16 17 17 18 18 19 19 19 19 20 20 20 20 20 24 26 26 27 28 28 29 29 30 30 30 28 20 26 27 26 28 29 Selanjutnya Itekimasu Itekimasu digunakan ketika orang yang mau keluar rumah Misalnya berangkat sekolah atau berangkat kerja Mengungkapkan dengan itekimasu Sedangkan orang yang ditinggalkan mengucapkan itekimasu Oyasuminasai 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 mengucapkan ucapan selamat tidur Atau misalnya dalam bahasa Inggris kalian mengenal good night Nah itu sama artinya dengan Oyasuminasai Selanjutnya adalah ungkapan terima kasih dan ungkapan meminta maaf Mari kita dengarkan dulu Arigatou gozaimasu Arigatou gozaimasu Ungkapan ini pasti sudah tidak asing dengan kalian bukan? Arigatou gozaimasu Selanjutnya Arigatou Iye Arigatou Iye Nah ini yang merupakan Nesang hati-hati Karena kalau orang yang pemula bahasa Jepang sering melakukan kesalahan Arigatou Hai Padahal yang betul adalah Arigatou Iye Sumimasen Sumimasen Sensei bolehkah saya pergi ke toilet? Atau Sensei Sumimasen Shitsumo Apakah boleh bertanya? Jika bisa digunakan Sumimasen Bagaimana Minasang? Setelah mempelajari tentang Aishatsu atau pasalaman sehari-hari Apakah Minasang sudah mengetahui dan sudah memahami bagaimana cara penggunaan Aishatsu? Sampai bertemu di pertemuan berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jalata Sampai bertemu di pertemuan berikutnya